Rahasia dan misteri, belum sepenuhnya usai Garton of Bandband selain dikenal dengan ceritanya yang berbelit-belit Dikenal juga dengan salah satu game yang menyimpan banyak rahasia serta easter egg Kita selalu menemukan banyak yang seperti itu di tiap sequel baru yang dirilis Menjadikannya salah satu yang terfavorit Tidak hanya rahasia di ending, ataupun pesan misterius di luar map Hacking ke boss Opila Bird mungkin pilihan yang tepat Dan beberapa hal lainnya yang harus kalian ketahui Melihat begitu banyak rahasia, sepertinya salah satu hal yang paling dinanti fans dari game ini Apalagi memiliki penjelasan yang berupa teori bahkan asumtif Terkadang benar, terkadang juga salah Namun disitulah letak kepuasan dari menemukan rahasia Kita sudah banyak melihatnya di Garton of Bandband 6 Masih ada hal lain yang harus di hiking serta detail lainnya yang mungkin tidak kalian sadari Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang lebih lanjut mengenai game horror lainnya So long so much, check it out Chapter baru seakan menjadi angin segar bagi fans Garton of Bandband dikala menunggu untuk jangka waktu yang cukup lama Beruntung karena Garton of Bandband selalu update dalam hitungan bulan Jadi gue rasa itu alasannya kenapa fandom game ini selalu adem ayam aja Meskipun begitu, terkadang banyak juga yang mengkritik gamenya karena suatu alasan yang sebenarnya cukup membangun Kalian bisa melihat adanya sedikit perkembangan di Garton of Bandband 6 dalam segi kualitas Ya, gue udah bahas soal ini jadi gak akan kita bicarakan lagi Tapi hal berbeda untuk topik mengenai hiking Kita di beberapa video sebelumnya sudah melihat banyak hal jika menggunakan hiking di Garton of Bandband 6 Entah di ending, mimpi stinger, bahkan luar map yang disana terdapat The Nanny Mungkin kalian bertanya-tanya, emangnya masih ada rahasia di Garton of Bandband 6 ini? Jelas ada Selain surat laporan eksperimen yang sama sekali belum kita analisis Ada hal lainnya yang ingin gue selesaikan terlebih dahulu Yakni perihal hiking di lokasi boss fight mutan Opila Bird Ada juga detail-detail lainnya yang sayang banget jika kita lewatkan Ini waktu yang bagus untuk kembali masuk lebih dalam So, let's go Ada berbagai sumber yang menjadi patokan gue untuk menemukan berbagai informasi Video teori kreator lain, detail dari dalam game, dan juga wiki fandom tempatnya pusat informasi Jadi bagi gue gak ada alasan untuk gak mendapatkan informasi baru terutama dari ranah Garton of Bandband 6 Harusnya sih hampir semuanya udah kita bahas Jalan cerita udah, hubungannya dengan next sequel juga udah Topik lainnya yang belum sepenuhnya kelar adalah hacking Meskipun beberapa video terakhir selalu memiliki tema hacking Namun, topik ini masih belum selesai juga Hacking ke mimpi Stinger dengan adanya sosok Zulfius emang menyenangkan Tapi hacking ke lokasi boss mutan Opila Bird juga gak kalah menarik Kita tau betul kalau lokasi ini adalah salah satu mini game yang mengharuskan player Mancing mutan Opila dengan berbagai benda untuk mengelabuinya Sebelum meluncur ke hacking Gue ada satu teori nih dari tempat ini Kalian pasti tau kan kalau player datang kesini secara tidak sengaja setelah dirinya terjatuh ke lubang yang gelap Saat datang, kalian akan melihat beberapa pohon Tiang penghantar listrik Serta tulisan ini Benar sekali Harus gue akui kalau tulisan inilah yang membuat gue terkejut untuk pertama kalinya di tempat ini Berisi cara-cara dan perintah bagaimana caranya mengatasi boss fight Opila Bird Disini gue mikir kalau siapa orang yang menulis cara-cara ini Jelas bukan sebuah kebetulan Sebelum player, ada seseorang yang berada di tempat ini dan terlebih dahulu berada dalam masalah dengan mutan Opila Bird Dan yang paling mengejutkan yang lagi Dia berada di tempat ini tidak lama setelah player datang Kenapa gue bisa berkesimpulan seperti itu? Ini mudah Mutan Opila Bird baru pertama kali muncul di ending Garton of Band Band 4 Akibat perselisihan antara maskot hidup Lalu dia terbang ke tempat ini beberapa saat sebelum player Bahkan setelah kejadian di ending Garton of Band Band 4 Player langsung turun ke lantai dimana Garton of Band Band 6 berlangsung Dengan ini maka selisih waktu Mutan Opila Bird dengan player tidak begitu jauh Begitu juga dengan seseorang yang meninggalkan tulisan ini Tapi siapa dia sebenarnya? Miss Mason? Itu gak mungkin karena dia bersama anak player Sosok rahasia? Jika iya maka ini akan semakin menarik untuk ke depannya Masuk ke ranah hacking Kalian bisa melihat perspektif berbeda dengan metode ini Terlihat bahwa Mutan Opila Bird sedang nangkring di ranting pohon sambil mengamati player Tidak ada yang aneh Begitu juga ketika Mutan Opila Bird tersambar lisif dari tiang itu Hanya terbang menerkam lalu jatuh dengan animasi yang agak aneh sebenarnya Yang menarik adalah ketika Band Band selesai bicara Dia pergi dari balkon menuju ke tempat gelap sambil berjalan sebelum pada akhirnya berhenti Hal yang menarik lainnya juga terjadi ketika Mutan Opila Bird ingin menerkam player tapi malah gepeng diapit dua tembok Dalam hacking kalian bisa melihat kalau sosok Mutan Opila Bird tiba-tiba menghilang Lalu menteleaport baby Opila Bird ke lokasi hingga terlihat seperti yang ada di dalam gameplay Mekanisme yang bagus dari Euphoric Brothers Masih mengenai hacking namun berbeda lokasi Yang saat ini adalah kejadian dimana Band Band melepaskan Nap Nap dari kurungan Dalam gameplay normal dia terlihat seperti ninja sebelum akhirnya menghilang Dalam hacking beda lagi ceritanya Ketika dilepaskan Nap Nap perlahan akan naik ke atas rumah Lalu ke dinding dan loncat jauh ke tempat gelap sampai pada akhirnya berpose layaknya Superman yang sedang terbang Kocak emang tapi untungnya kita gak melihat animasi terkutuk ini dalam perspektif gameplay Sejauh ini harusnya tidak ada detail lain yang kita ketahui dari ranah hacking Karena semuanya udah kita bahas satu persatu Jikapun ada itu pasti di Garden of Band Band 7 nanti Jadi bersabarlah Ada satu topik lainnya yang berkaitan dengan dua maskot hidup yang akan kita analisis sekarang Yakni The Nanny dan Bayi Jivenium Mari kita bahas sosok Bayi Jivenium ini dulu Kita tahu bahwa dia memulai debutnya di ruang bedah Milik Syringen di Garden of Band Band 6 Mereka berdua kembar namun memiliki perbedaan Yang satu bermata putih dan yang satu lagi bermata hitam Dia juga memiliki dialog dengan player di in-game Dulu kita mengira bahwa dia adalah anak dari Anne Marionette dari poster di Garden of Band Band 5 Karena secara sekilas emang mirip Tapi selama dialog mereka mengatakan kalau sosok ayah memiliki banyak lengan dibanding mereka Anne Marionette tidak punya banyak lengan Maka dari itu kriteria yang cocok dengan ciri-ciri tadi adalah Syringen Gue punya spekulasi kalau selama terjadinya berbagai kejadian di luar sana Syringen bereksperimen dengan berbagai hal Bayi Jivenium adalah hasil dari eksperimen Syringen Tapi gue yakin mereka ini punya DNA dari Anne Marionette yang akan debut di Garden of Band Band 5 Atau mungkin salah satu dari mereka adalah Anne Marionette yang sudah jadi dewasa nanti Plot twist banget Next tentang The Nanny Ada beberapa dari kalian yang bertanya siapa dia sebenarnya Kemunculannya yang misterius menimbulkan sekudang pertanyaan Ada juga yang mengatakan kalau sosok ini mungkin adalah yang menjaga anak player Karena The Nanny artinya pengasuh dalam bahasa Indonesia Bisa iya bisa juga enggak Mungkin dia adalah pengasuh dari anak-anak di TK Band Band yang dijadikan subjek eksperimen maskot hidup Dialah yang menjaga anak-anak itu sebagai bahan eksperimen ilmuwan Jadi gue gak yakin kalau The Nanny sedang menjaga anak player sekarang Di Wikivenium juga dikatakan kalau The Nanny mungkin punya hubungan dengan Zolofius Dalam konteks mereka menggunakan bahasa Spanyol dalam satu momen Ini emang belum dikonfirmasi developer Lagi pula mungkin jawabannya ada di Garden of Band Band 7 Dan kapan itu akan rilis Perkiraan sih ada di Maret atau April 2024 Jadi kita tunggu aja Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sirah hati Nama gue Zakien Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax